Intro Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal sosok yang ingin ambil alih PDIP. Hasto menyebut Presiden Jokowi yang inginkan posisi itu. Hasto menyatakan sudah pernah menyampaikan hal itu kepada publik beberapa waktu lalu. Hasto menyebut Jokowi pernah menyampaikan ingin posisi Ketua Umum PDIP. Menurut Hasto apa yang disampaikan Megawati benar dilihat dari situasi politik yang terjadi saat ini. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi. Karena ada seorang bantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi. Yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk membutuhi posisi Ketua Umum PDIP. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Gulkarno yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung pihak yang berupaya merebut PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Mega saat pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kemarin. Mega sempat menyatakan dirinya ingin pensiun namun ia diminta kembali menjadi Ketua Umum PDIP. Mega mengungkap membatalkan niat pensiun karena ada upaya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tau, ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi Ketua Umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gue pikirin dulu ya Tok, gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi Ketum lagi, Ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawas, hehehehe.